Seperti inilah kondisi di Desa Bangga, Kecematan Dolo Selatan, Kaupaten Sigi, Sulawesi Tengah pas jadi terjang banjir bandang. Sebanyak 16 unit rumah warga hanya terbawa arus, sementara 248 unit rumah lainnya mengalami rusak ringan. Ratusan rumah yang terdampak banjir bandang itu tersebar di dusun 1 dan 2. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun kurang lebih 300an kepala keluarga di wilayah itu terdampak bencana banjir. Mereka saat ini diungsikan ke 4 titik lokasi pengungsian. Para pengungsi ini selain membutuhkan logistik juga air bersih. Tim aksi cepat tanggap di lokasi banjir selain membantu proses evakuasi warga juga membuka dapur umum maupun mendistribusikan air bersih di lokasi pengungsian warga. Ini tadi pagi, dari tadi pagi, distribusi logistik untuk anak-anak kecil di sini seperti akuas, susu, kukur bayi, dan peralatan bayi. Terus yang selanjutnya kita juga buka dapur umum di daerah di sini di dusun 4 dan dusun 2. Cuma itu saja aksi kari kami. Menurut keterangan warga setempat, banjir bandang sebesar ini tidak pernah terjadi di wilayah mereka sebelumnya. Banjir diduga disebabkan gempa bumi yang terjadi pada 28 September 2018 lalu yang membuat gunung di wilayah itu longsor dan menutupi aliran sungai Oreh. Banjir bandang menerjang desa bangga ini juga disebabkan adanya material kayu yang terbawa arus sungai Oreh menumpuk di bawah jembatan hingga akhirnya membuat aliran air terhambat dan meluap ke rumah-rumah warga. Pemerintah setempat telah mengimbau warga sekitar agar meninggalkan rumah mereka karena dikhawatirkan banjir susulan masih akan terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi. Dari Kopaten Sigi, Jan Rechan, ACT melaporkan. Terima kasih telah menonton!